NSHBA Season 372, Alam Tertinggi Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa Xia Chen memasang jimat di sol sepatunya sebelum melakukan tendangan itu. Segera setelah jimat itu disisipkan, Xia Chen menendang dada He Chang Tian dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memberi He Chang Tian kesempatan untuk melarikan diri. Begitu He Chang Tian menggunakan karabin, dia membalikkan punggungnya, postur yang tidak bisa dihindari, Xia Chen menendang dadanya dengan kuat. Ledakan Suara yang mengejutkan membuat kaki Xia Chen meletus seperti letusan gunung berapi. Dada He Chang Tian runtuh, menghantam bumi seperti meteor, dan riak besar muncul di antara langit dan bumi. Di atas riak, Xia Chen terbang terbalik, dan di bawah riak, He Chang Tian jatuh. Ketika mereka melihat He Chang Tian jatuh, ekspresi para penonton sedikit berubah, dan beberapa orang menginjak kehampaan dan dengan cepat mundur. Ledakan He Chang Tian seperti meteor yang menyala, menabrak tanah, dan api yang tak berujung meledak, menyebar ke segala arah, seperti bintang yang menyala yang hancur berkeping-keping. Bumi berguncang, tetapi tidak ada lubang besar seperti yang dibayangkan orang, tetapi itu hancur menjadi cekungan yang jauhnya ratusan mil, dan nyala api berkobar. Untungnya, orang-orang di sekitar melihat kesempatan itu dan melarikan diri, jika tidak itu pasti akan disebarkan oleh api yang mengerikan. Ini Ziyan Tian Du. Bumi di sini dilindungi oleh hukum khusus. Tanahnya sangat keras, dan bahkan beberapa bangunan yang rusak sulit dihancurkan. He Chang Tian memuntahkan tiga suap darah berturut-turut dan berdiri dari lubang. Bagian dadanya yang cekung perlahan menggembung dan kembali ke tampilan aslinya. Armor pertempuran Tian Xi benar-benar sesuai dengan reputasinya, kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat menghancurkannya sedikitpun. Orang-orang melihat baju perang yang dipulihkan dan memandang He Chang Tian, yang tidak kehilangan nafas, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat pukulan Xia Chen, kekuatan mengerikan dari pukulan ini dapat dinilai dari dentuman sonic yang keras dan riak yang muncul di kehampaan. Anda harus tahu bahwa He Chang Tian tidak siap pada saat itu, dan dia dengan jujur ditendang oleh tendangan ini. Jika dia tidak memiliki baju besi ini, saya khawatir dia sudah lama mati. Ketika orang-orang menghela nafas pada baju besi Tiansi yang kuat, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Kebanyakan orang di sini hanya mendengar tentang Fuxiu, tetapi mereka belum pernah melihat Fuxiu bergerak. Jimat Xia Chen terlalu menakutkan. Sekarang mereka mengerti mengapa Xia Chen terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi itu memberi mereka tekanan besar. Teror Xia Chen bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada jimat di tangannya. Kamu bajingan sialan, kamu telah membuatku marah, seorang idiot yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk membuat trik, berani memamerkan kekuatannya. He Chang Tian meraung ke langit. Mahkota emas di kepalanya telah jatuh, rambutnya yang panjang berserakan, dan darah yang baru saja dia semprotkan mengembun menjadi kabut di kehampaan. Dan dengan raungannya, darah berkabut tersulut seperti bubuk mesiu, dan kehampaan puluhan ribu mil tersulut dalam sekejap, dan embusan nafas tertinggi menyapu langit. Dia membakar darah harga diri. Beberapa orang berseru bahwa ada esensi darah di dalam darah yang baru saja disemprotkan oleh He Chang Tian, dan dia benar-benar membakar esensi darahnya sendiri. Anda harus tahu bahwa darah tertinggi sangat berharga dan tidak dapat dengan mudah hilang, apalagi saat ini, He Chang Tian harus mempertahankan esensi darah yang cukup untuk menyerang alam Raja Abadi. Ledakan Langkah kaki He Chang Tian menghancurkan kehampaan, dan pelindung segel langit di tubuhnya bersinar. Awalnya, ada rune di setiap tangga nada. Sekarang rune ini telah berevolusi menjadi binatang purba. Mereka tampaknya masih hidup. Menyumbangkan seluruh kekuatannya, napas He Chang Tian tiba-tiba meningkat beberapa kali dalam sekejap. He Chang Tian mengendarai Tian Si Battle Armor dengan mengorbankan esensi darah yang terbakar. Armor perang ini akhirnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, He Chang Tian, seperti dewa api, menginjak kehampaan dan menyerang Xia Chen lagi. Orang-orang dapat melihat bahwa seluruh dunia telah menjadi domain He Chang Tian, dan api yang tak berujung mengalir, menghalangi retret Xia Chen, dan mendorong Xia Chen menuju He Chang Tian. Kekuatan eksternal, itu lelucon besar. Selama itu kekuatanku, itu kekuatanku. Sebagian besar kekuatan api Anda berasal dari jalan surga, bukankah itu kekuatan eksternal? Jika Anda ingin bertarung, Anda akan bertarung, sangat tidak masuk akal. Xia Chen mencibir, menghadap He Chang Tian, yang terbakar dengan harga diri, dia tidak takut, dan semangat juangnya meningkat. Saat ini, semangat juang Xia Chen luar biasa. Dia tampaknya telah kembali ke benua Tian Wu ketika dia mengikuti Long Chen untuk bertarung ke segala arah. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Di alam tertinggiku, aku melihat betapa aku ingin berteleportasi, memberiku kematian. Raungan He Chang Tian datang, dan tombak diayunkan, dan bayangan tombak muncul di langit, menusuk Xia Chen. Kontrol He Chang Tian atas domain api tidak cukup murni. Sebelum teleportasi berkelanjutan Xia Chen, dia tidak ada hubungannya. Tapi sekarang, dia telah membakar darah tertinggi, dan medan ini akan bereaksi terhadap darah tertinggi di tubuhnya. Jika Xia Chen berteleportasi lagi, dia akan memiliki jejak untuk diikuti, dan bahkan memprediksi di mana dia akan jatuh, sehingga untuk menghancurkan teknik teleportasi Xia Chen Chen memaksanya untuk bertarung secara sembrono dengan dirinya sendiri. Domain Anda jauh dari domain kepercayaan Liao Bencang. Saya ingin berteleportasi, bisakah Anda menghentikan saya? Selain itu, apakah Anda pikir kami, Fuxiu, benar-benar tidak berani menghadapi orang lain secara langsung? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari Fuxiu. Xia Chen mencibir. Xia Chen menyebut Liao Bencang, yang mengejutkan hati banyak orang kuat yang hadir. Nama Liao Bencang, penguasa Istana Jiwyu, tapi hampir semua orang tahu, Xia Chen ini sebenarnya punya andil dengan Liao Bencang. Pertempuran Darah Naga, Sekarang. Xia Chen berteriak di langit, dan dengan raungannya, raungan naga suci bergema di langit dan bumi. Xia Chen sebenarnya ditutupi dengan lapisan sisik naga emas. Bos, kapan Xia Chen? Guoran terkejut. Bagaimana saya bisa lebih menyukai yang satu daripada yang lain? Teknik penempaan tubuh Darah Naga Xia Chen tidak pernah ketinggalan. Saya memberinya Darah Naga asli, dan dia diam-diam bergabung. Anda pikir semua orang sama dengan Anda, membuat masalah besar. Pergerakan. Long Chen berkata dengan marah. Meskipun Xia Chen adalah seorang pembudidaya Rune Gelombang dengan sepenuh hati mengembangkan seni Rune, dia telah mengembangkan seni pelatihan Darah Naga, dan perpaduan esensi darahnya adalah untuk mengintegrasikan esensi dan darah ke dalam Rune, dan kemudian menyusup tubuh, ini adalah metode yang sangat sederhana, cepat, dan tidak menyakitkan. Xia Chen secara alami tidak akan memberitahu Guoran bahwa ada metode seperti itu, jangan sampai hati Guoran tidak seimbang, jadi Xia Chen menggabungkan Darah Naga asli, Guoran tidak tahu. Xia Chen memanggil tubuh pertempuran berdarah naga, ditutupi dengan sisi kemas, cahaya kemasan berkedip, dan Ki serta darahnya melonjak ke langit, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi seseorang. Ki yang kuat dan kekuatan darah membuat banyak orang merasa ketakutan. Ini, apakah ini masih Fuxiu? Orang-orang tercengang, bagaimana mungkin Fuxiu memiliki darah yang begitu mengerikan? Ini hanya menumbangkan kognisi mereka. Ledakan Di mata kengerian orang-orang, Xia Chen menghadapi pukulan hebat dan tak terkalahkan dari He Chang Tian dan meninjunya secara langsung. Apa? Bab 3712, Membakar Langit Tinju Xia Chen bertabrakan dengan keras dengan tombak He Chang Tian, dan busur cahaya besar meletus di atas ujung tombak dan di atas tinju, seolah-olah dua penghalang setengah lingkaran bertabrakan. Ledakan Suara keras itu menakutkan, dan angin bergolak yang tak berujung mengamuk. Ledakan Kedua armor perang bersinar, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka berdua ingin saling menekan, tetapi setiap pukulan dan tembakan terus bergetar dalam kehampaan, membuat suara gemuruh, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apa-apa tentang yang lain. Wow, aku tidak menyangka adik laki-laki Xia Chen ini begitu kuat. Yin Ting melihat kekuatan perkasa dan tak terbatas Xia Chen, dan bahkan mengambil tombak dengan tangan kosong, menunjukkan gaya masternya, dan matanya penuh kejutan. Pusat kekuatan Kekaisaran Suzaku semuanya bersemangat, mengepalkan tangan mereka, seolah-olah mereka bisa membantu Xia Chen. Bos, tidak tahu, apakah orang ini Xia Chen begitu kuat? Guoran tercengang. Ini terlalu menakutkan. Dia memiliki lengan tertinggi untuk berani mengambil senjata ajaib dengan tangan kosong. Xia Chen tidak punya apa-apa, jadi dia berani melakukan ini. Xia Chen sudah sangat kuat, tapi dia ditahan oleh bidang kepercayaan Liao Bencang terakhir kali di Pulau Jiu Yu. Triknya tidak berguna. Dan orang ini terlalu pintar. Jika diperhatikan dengan seksama, setiap sisik naga di tubuhnya memiliki jimat kecil yang melekat padanya. 108.000 sisik adalah 108.000 jimat, menggunakan begitu banyak jimat sekaligus, apakah menurut Anda dia kuat? Kata Long Chen. Setelah Long Chen mengatakan ini, Guoran memperhatikan ada jimat kecil di sisik naga Xia Chen, tetapi jimat itu terlalu kecil untuk dilihat jika dia tidak memperhatikan. Titik. Aku berkata, tubuh pertarungan darah naga orang ini akan mengejar bosmu. Ternyata banyak sekali jimat yang memberkati. Sebaliknya, itu diterima begitu saja. Jimat Xia Chen sangat menakutkan. Kekuatan satu jimat sangat mencengangkan, dan dengan begitu banyak jimat disatukan, kekuatannya bisa dibenarkan. Ledakan. Tiba-tiba busur cahaya di depan keduanya meledak, dan keduanya mundur bersamaan. Dari segi kekuatan, keduanya berimbang. Itu hanya jimat, menurutmu apakah mengandalkan kekuatan eksternal ini dapat membuatmu tetap hidup. He Chang Tian mencibir, menginjak kekosongan, dan menyerang Xia Chen lagi. Itu hanya jimat. Kamu benar-benar bodoh. Jika Anda tidak mengenakan baju besi segel surgawi, atau jimat pada baju besi segel surgawi, Anda sudah menjadi mayat, dan Anda berani mengatakan omong kosong. Xia Chen mencibir, He Chang Tian mengejeknya karena menggunakan kekuatan eksternal, tetapi dia lupa bahwa sebagian besar kekuatan tempurnya ditingkatkan oleh baju besi ini. He Chang Tian sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah. Ejekannya seperti memukul wajahnya sendiri. Boom-boom-boom. He Chang Tian sangat marah, tombaknya bergetar, dan ribuan bayangan tombak muncul. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya. Xia Chen mengenakan baju perang berdarah naga, mengangkat tangan dan kakinya, dan terdengar suara samar naga mengaum, melambaikan tinjunya, tidak mundur sama sekali, jadi dia bertarung dengan He Chang Tian dengan sembrono. Untuk beberapa saat, pasir dan batu berguling, dan api melalap langit, yang membuat penonton terharu. Pertempuran seperti itu sangat jarang. Apa yang terjadi di sini, Fuxiu sebenarnya adalah pertarungan jarak dekat. Sobat, saya juga Fuxiu, mengapa guru tidak pernah memberi tahu saya? Seseorang di kerumunan berteriak. Yang paling penting adalah pertarungan jarak dekat dengan pria kuat dengan darah tertinggi. Apakah ini menantang kognisi kita? Seseorang mengikuti. Pemenuhan, spiritual, jiwa, hukum, dan jenis kultifator lainnya memiliki tubuh fisik yang lemah. Ini adalah akal sehat, tetapi Xia Chen telah menumbangkan seluruh akal sehat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bum-bum-bum. Xia Chen dan He Chang Tian bertarung dengan sengit, melambaikan tangan dan kaki mereka, dan tombak mereka berterbangan. Keduanya berani dan tak terkalahkan. Long Chen melihat serangan Xia Chen, dan tidak dapat menahan senyum di wajahnya, karena banyak metode dan gerakan serangan Xia Chen sangat mirip dengannya, dan pada pandangan pertama, mereka meniru metode pertempuran jarak dekat. Hanya saja kekuatan Xia Chen sebenarnya berasal dari jimat pada baju sirah berskala, dan kekuatan darah naga hanyalah pembawa kekuatannya untuk menjalankan jimat tersebut. Lagipula, dia bukan master jarak dekat yang sebenarnya. Selama proses transformasi kekuatan, akan ada beberapa kebisingan dalam aksinya, yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, berurusan dengan He Chang Tian lebih dari sebuah kesalahan. Lagipula, Long Chen tidak pernah kehilangan siapapun dalam pertempuran jarak dekat dalam hidupnya. Xia Chen telah mempelajari satu bagian, dan itu sudah cukup. Hanya saja rune di tubuh Xia Chen mulai berkedip dengan keras, dan Gu Oran juga memperhatikan masalah ini. Bos, sepertinya ini, Xia Chen tidak akan bisa mendukungnya lama. Long Chen menganggup dan berkata, jimat Xia Chen masih akan terpengaruh oleh domain He Chang Tian. Jimatnya, jika normal, harus dapat terus menyerap kekuatan langit dan bumi dan memberinya aliran energi yang stabil. Dengan begitu banyak jimat bersama, itu hampir setara dengan formasi penjaga sekte, tetapi setelah hanya sebatang dupa, rune mulai berkedip, menunjukkan bahwa jimat itu mulai muncul peringatan dini, dan itu menyerap kekuatan, pada awalnya, tidak cukup untuk mendukung konsumsi yang begitu cepat. Tapi jangan khawatir, Xia Chen hanya meminjam kekuatan He Chang Tian untuk menguji daya ledak dan daya tahan jimatnya. Triknya yang sebenarnya belum meledak, coba lihat, he he, tikus itu menyeret kayu, kepala besar di belakang. Petik 2 Ada raungan konstan di langit, dan tentu saja, Xia Chen, yang selalu kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan, dan dipaksa oleh He Chang Tian untuk mundur perlahan. Meski tidak ada tanda-tanda kekalahan, sudah ada tanda-tanda ditekan. Seperti yang saya katakan, mengandalkan kekuatan eksternal hanyalah tipuan, ketidakberdayaan sendiri, dan pada akhirnya tidak berguna, menunggu Anda, hanya kematian. He Chang Tian melihat bahwa kekuatan Xia Chen mulai menurun, dia berteriak, dan darah serta darahnya bersirkulasi dengan cepat, nafasnya melejit lagi. Ya Tuhan, He Chang Tian belum menggunakan semua kekuatannya, dia hanya menunggu kesempatan ini. Seseorang berseru. Dia ingin membagi hidup dan mati di antara beberapa trik, dan dia sama sekali tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menyelamatkan. Orang-orang juga melihat bahwa He Chang Tian ingin membunuh Xia Chen dengan sepenuh hati, dan telah menunggu kesempatan. Untuk sesaat, orang-orang memandang Long Chen satu demi satu, ingin melihat apa reaksi Long Chen, tetapi yang mengejutkan mereka, Long Chen tidak memiliki reaksi sedikitpun, dan masih menonton dengan tenang. Segel surgawi dihidupkan kembali gelombang binatang buas dilepaskan, singa liar dibangunkan, dan itu akan memakan waktu sembilan hari. He Chang Tian mengayunkan tombaknya secara horizontal, membentuk segel dengan satu tangan, ki dan darah seluruh tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan liar. Di baju besi tubuhnya, sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan masing-masing terbungkus dalam seekor binatang buas yang menyala-nyala. Begitu puluhan ribu binatang keluar, seluruh dunia diblokir dalam sekejap. Binatang buas ini, yang disegel dalam baju besi Tian Xi, dibangkitkan dalam sekejap. Mata mereka tajam, dan niat membunuh mereka terkunci pada Xia Chen. Dalam penglihatan di belakang He Chang Tian, setengah dari kepala singa liar Tian Xi benar-benar menonjol dari penglihatan. Mengaum. Dengan raungan singa liar hari itu, puluhan ribu binatang membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan nyala api cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xia Chen seperti panah yang marah. Mati, biarkan apinya menyala. Dengan raungan He Chang Tian, ribuan anak panah terbang bersamaan, dan kekosongan itu tertusuk. Xia Chen jatuh ke alam kematian dalam sekejap, dan dia naik ke tanah dan tidak bisa melarikan diri. Bab 3713, siapa yang mencari kematian? Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. He Chang Tian menyimpan perasaannya sampai sekarang, menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ledakan Ribuan api meraung dari segala arah, meledakan kehampaan, dan menghantam tubuh Xia Chen dengan suara keras, dan Xia Chen tenggelam oleh api. Orang-orang terkejut, Xia Chen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, pukulan ini cukup untuk menghancurkannya. Ya. Dalam nyala api yang memenuhi langit, sosok Xia Chen menghilang, dan pembangkit tenaga listrik kekaisaran Tian Xi bersorak. Mati. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tampak terkejut. Meskipun serangan ini sangat menakutkan, mereka selalu merasa itu sedikit aneh, dan mereka tidak tahu apa keanehan spesifiknya. Itu jimat kematian, hati-hati di belakangmu. Seseorang dengan keras mengingatkan bahwa ketika suara itu jatuh, orang-orang melihat ke belakang He Chang Tian, hanya untuk melihat sosok Xia Chen berubah dari virtual menjadi padat, sebuah telapak tangan diam-diam menamparkan di belakang He Chang Tian, dan dia di tangannya. Ada jimat yang mengejutkan melekat padanya. Diingatkan, He Chang Tian buru-buru berbalik. Saat ini, sudah terlambat untuk menggunakan tombaknya untuk melawan. Telapak tangan Xia Chen langsung menuju wajahnya, dan dia secara naluriah mengulurkan tangan kirinya untuk melawan. Ledakan. Dengan ledakan keras, lengan kiri He Chang Tian hancur berkeping-keping. Ukulan Xia Chen begitu kuat hingga menghancurkan tengkoraknya dan hampir menghancurkan kepalanya. Melihat bahwa Xia Chen hampir berhasil, tetapi dihancurkan oleh orang lain, Guoran sangat marah sehingga dia memarahi. Bajingan mana yang banyak bicara, dia mengatakan bahwa dia bertengkar satu lawan satu, kamu curang. Petik 2 Omelan Guoran, semua orang buru-buru melihat ke arah suara itu, dan sekilas, mereka melihat seorang lelaki tua berjubah ungu di atas kehampaan di kejauhan. Orang-orang, God Venerable Realm Powerhouse, bergidik. Raja Zenan dari Kekaisaran Tian Xi, dia benar-benar datang. Seseorang mengenali identitas lelaki tua berjubah ungu itu. Jelas, ini adalah keberadaan yang terkenal. Om. He Chang Tian melarikan diri dari kematian, kaget dan marah. Dia hampir mati barusan. Langkah Xia Chen terlalu kejam. Ketika dia lemah, jika tidak ada peringatan dari orang itu, dia pasti akan mati. Kembalinya roh. He Chang Tian tidak berani mengabaikan, dan dengan raungan, rune api yang tersebar di antara langit dan bumi bergetar, dan terbang langsung ke He Chang Tian, ingin kembali ke baju besi. Mau mengambilnya kembali, bermimpilah tentang itu. Xia Chen mencibir, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel, dan ratusan jimat muncul dari punggungnya. Penjara Tian Sui, membeku. Saat Xia Chen berhenti minum, jimat setinggi ratusan kaki itu terbuka, dan naga air meraung sepanjang ribuan mil. Setiap naga air membawa tekanan yang menakutkan, bergegas menuju He Chang Tian seperti kilat, dan uap air mengalir di langit, membentuk tahap penghalang air, yang mengisolasi nyala api dari He Chang Tian. Ratusan naga air dalam pesona berputar dengan cepat ke arah positif dan negatif, dengan gila-gilaan menekan ruang, mengaum dan mengaum di antara langit dan bumi. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang di dalam polo air, dan bahkan hukum langit pun menakutkan. Kekuatan sistem air tercabik-cabik. He Chang Tian terkejut dan marah. Ketika naga air membuka penghalang dan memisahkannya dari rune api dari dunia luar, rune api mengenai penghalang air dan langsung terpental. Kabut memenuhi langit, tidak bisa masuk. Rune api itu tidak dapat dikembalikan ke armor, dan kekuatan armor akan sangat berkurang. Yang paling penting adalah jika kekuatan rune ini habis, maka pelindung segel tidak akan berguna. He Chang Tian meraung dengan marah, lengannya hancur, dia langsung menggunakan rune api untuk memadatkan lengan baru, memegang tombak panjang di kedua tangan, dan menghantam penghalang naga air. Ledakan Dengan ledakan keras, dia langsung dipantulkan oleh penghalang. Saat dia terpental, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan apinya telah banyak menguap sekaligus. Hanya pada saat inilah dia menemukan bahwa kekuatan air yang dipanggil Xia Chen bukanlah air biasa, dan memiliki pengendalian yang besar pada apinya. Mengaum. Pada saat ini, sesuatu yang membuatnya semakin tidak dapat diterima terjadi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Xia Chen. Nyala api yang panjang muncul dan mulai dengan panik melahap nyala api di luar penghalang. Tepuk-tepuk-tepuk. Setiap kali naga api itu melahap rune api, skala meledak di baju besi He Chang Tian, tetapi dalam sekejap mata, lusinan sisik meledak di baju besi bersisiknya. Titik. Naga api sama sekali tidak dipanggil oleh Xia Chen, tetapi Huo Linger keluar untuk mencari makanan. Dia tidak ingin kekuatan rune ini terbuang Xia Xia, jadi dia keluar begitu saja dan mengambilnya. Sekarat. Tiba-tiba, teriakan dingin datang, dan lelaki tua berjubah ungu di kejauhan itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia bergegas langsung ke medan perang, membuka tangan besarnya, dan menembaknya ke arah Huo Linger. Karena Huo Linger melahapnya lagi, Tian Xi battle armor akan segera dihancurkan, dan dia harus mengambil tindakan. Pria tua berjubah ungu itu bergerak, dan semua orang gempar untuk sementara waktu. Apakah kekaisaran Tian Xi benar-benar akan kembali pada kata-katanya? Jelas dinyatakan sebelumnya bahwa itu adalah pertarungan satu lawan satu sampai mati, tetapi dia mengingatkannya sebelumnya bahwa itu tidak lagi cukup. Apakah kamu berbicara tentang kamu? Pada saat lelaki tua berjubah ungu itu muncul, sebuah suara agung datang, diikuti oleh sesosok tubuh. Dia tidak mengenakan mahkota atau jubah kerajaan, tetapi begitu dia muncul, aura kaisar telah menyapu langit, dan temperamennya yang mulia dan anggun membuatnya menyerah. Xia Guhong muncul dan berdiri di depan lelaki tua berjubah ungu itu. Ketika lelaki tua berjubah ungu itu melihat seseorang menghalangi jalannya, dia menamparnya tanpa berpikir. Uff! Saya melihat Xia Guhong menunjuk, dan saya melihat angin sepoi-sepoi bertiup. Telapak tangan lelaki tua berjubah ungu itu tertusuk angin jari. Angin jari masih kuat, dan melewati bahunya, mengeluarkan angin jari. Hujan darah tumpah ke seluruh dunia. Begitu hujan darah turun, saya melihat hujan darah itu di kehampaan, membentuk rune, menginfeksi kehampaan, dan perlahan menghilang. Darah pembangkit tenaga listrik tertinggi diserap oleh surga. Apa? Banyak orang merasa ngeri dan melihat pria yang anggun dan kuat dengan aura seorang kaisar ini, nama Xia Guhong, semua orang di generasi yang lebih tua tidak tahu namanya, tetapi generasi yang lebih muda hanya tahu kehabisan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, tidak ada yang pernah melihat Xia Guhong, tidak mengenalnya sama sekali, dan di antara mereka yang tidak mengenal Xia Guhong, adalah lelaki tua berbaju ungu ini. Pria tua berbaju ungu itu terluka oleh angin jari gelombang terkejut dan marah, dan berteriak dengan keras. Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenal Xia Guhong, Raja Xia yang terkenal, kamu benar-benar orang yang kurang berprestasi. Orang dapat memahami pengetahuan, tetapi mereka tidak dapat memahami akal sehat. Di dunia, Anda masih bisa menciptakan pria kedua dengan aura yang begitu mulia. Ketika Xia Guhong bertarung di dunia abadi, kakekmu belum lahir, anak muda harus tahu bagaimana menjadi kagum. Lalu terdengar suara mengejek. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa orang yang mengejek lelaki tua berbaju ungu itu tidak lain adalah En Puda, penguasa istana pembunuh darah. Ketika En Puda melaporkan nama Xia Guhong, banyak orang yang gempar, dan mereka melihat karakter legendaris itu. Paman 7, Selamatkan aku. Tepat ketika orang-orang dikejutkan oleh Xia Guhong, He Chang Tian mendengar jeritan ngeri. Bab 3714, Harga. Penampilan Xia Guhong menarik perhatian semua orang, tetapi orang mengabaikan He Chang Tian. Ketika teriakan He Chang Tian datang, orang-orang memperhatikan bahwa baju perang Tian Xi di He Chang Tian telah kehilangan kilau aslinya, dan sisik pada baju perang telah hancur dan berlubang. Compang kemping. Krune api di kehampaan telah ditelan oleh Huo Linger, dan mereka telah lama kembali ke ruang kacau untuk dicerna. He Chang Tian terjebak di penghalang air saat ini. Naga air dipenghalang dengan panik mengaduk ruang, menekan kekuatan apinya, dan kehilangan baju besi Celestial Seal, dia harus membakar darah yang tertinggi untuk melawan. Namun, bahan yang digunakan untuk jimat Xia Chen adalah Jiutian Suansui, yang sangat mahal dan memiliki daya tahan api yang luar biasa. Meskipun itu tidak dapat membantu 10 api teratas di peringkat api surgawi, kali ini Xia Chen menembaknya. Zi menggunakan ratusan jimat, tapi itu lebih dari cukup untuk menahan He Chang Tian. Naga air meraung, penjara air terkompresi, He Chang Tian dengan putus asa mendukung, api bersirkulasi di sekujur tubuhnya, tetapi ruang itu berubah bentuk oleh tekanan. Awalnya, He Chang Tian dapat membuka ruang 100 mil, tetapi sekarang ruangnya telah dikompresi menjadi kurang dari 10 kaki. Semakin kecil ruangnya, semakin sulit perlawanannya, dan semakin menakutkan tekanannya. Pada saat ini, ada retakan yang mengerikan di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Meskipun suaranya keluar, sepertinya berasal dari dunia yang sangat jauh, dan suaranya sangat membosankan. Corak lelaki tua berbaju umu itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Xia Chen akan begitu kuat, sehingga He Chang Tian akan sampai pada titik hidup dan mati begitu cepat. Xia Gu Hong, kamu senior, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Tolong maafkan aku, tapi kekaisaran Tian Siku tidak memiliki ketidakadilan atau permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu menggertak yang kecil dan menjadi agresif? Saya juga berharap senior saya bisa memberi saya wajah. Saya, He Hong Sang, Raja Kerajaan Tian Si Selatan, pasti akan mengingat kebaikan para senior saya. He Hong Sang, lelaki tua berbaju ungu, juga sedang terburu-buru saat ini. Dia pindah dari kekaisaran Tian Si dan menunjukkan identitasnya. Namun, orang ini sepertinya terbiasa sombong, atau kecerdasan emosinya sangat rendah. Dia jelas memohon pada Xia Gu Hong, tapi nadanya agak belak-belakan, dengan ancaman samar. Tidak perlu hubungan manusia, saya di sini untuk mendukung saudara saya. Saya tidak tertarik pada beberapa hubungan manusia dan kecanggihan. Xia Gu Hong menggelengkan kepalanya. Saudaramu, jantung He Hong Sang berdetak kencang. Kami bertiga dilindungi oleh kakak Xia, mengapa? Apakah Anda tidak yakin? Gu Oran berkata dengan arogan. Dia merasa bahwa dia memiliki banyak wajah di bawah kedok Xia Gu Hong di sini. Apa maksudmu, Yang Mulia? Apakah Anda mencoba bergaul dengan kekaisaran Tian Si dengan saya? He Hong Sang kaget dan marah, wajahnya tiba-tiba murung. Xia Gu Hong mengerutkan kening, He Hong Sang ini idiot, selama ini, dan dia menggunakan kekaisaran Tian Si untuk menakut-nakuti orang. Saya mengatakan bahwa kekaisaran Tian Si Anda pada akhirnya tidak tahu malu. Saya mengatakannya sebelumnya, pertarungan satu lawan satu, hidup dan mati adalah takdir. Sekarang saya kalah, saya mulai menyesal dan curang. Ada begitu banyak pahlawan di dunia yang menonton, apakah Anda benar-benar ingin memakan kotoran yang Anda tarik? Long Chen mencibir dan menjawab langsung, bukan Xia Gu Hong. Omong kosong, anak muda itu terburu nafsu, bagaimana bisa apa yang mereka katakan dianggap serius. Secara alami, tidak mungkin dihitung. He Hong Sang berkata dengan marah, lalu menatap Yu King Suan lagi, putri King Suan, sebagai putri kekaisaran Suzaku, apakah Anda mencoba memprovokasi perselisihan antara kedua negara, dan ingin kedua negara memotori medan perang dengan darah? Yu King Suan langsung merasa malu. Saat dia hendak berbicara, Long Chen menunjuk ke arah He Hong Sang dan mengutuk. Kamu bajingan, kamu memainkan trik ini denganku, kan? Lalu aku akan bermain denganmu. Izinkan saya memberitahu Anda, saya ingin membunuh He Chang Tian ini, hanya karena dia tidak enak dipandang, hanya ingin membunuhnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kekaisaran Suzaku. Berani mengancam saya, aku sangat mengagumi keberanianmu. Saya, Long Chen, menaruh kata-kata saya di sini hari ini. Saya mengatakan bahwa He Chang Tian meninggal hari ini, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkannya. Long Chen sangat marah sehingga meskipun He Chang Tian ini mengganggunya, itu tidak membuatnya marah. Tapi He Hong Sang ini benar-benar mengancam Yu Qing Suan, dan api Long Chen berkobar. Jika dia tidak berjanji untuk memberikan He Chang Tian kepada Xia Chen, dia akan membunuhnya sekarang. Melihat kemarahan dan niat membunuh Long Chen meningkat, mata Yu Qing Suan dipenuhi dengan kehangatan dan emosi, dan perasaan dilindungi oleh Long Chen sangat luar biasa. Ketidaktahuan Junior, kamu akan membayar harga untuk ketidaktahuanmu. Wajah He Hong Sang terdistorsi, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Harga, apakah anda tahu berapa harganya? Xia Chen, beritahu dia berapa harganya. Teriak Long Chen. Oke. Xia Chen tersenyum, dan tiba-tiba ada jimat ekstra di tangannya. Uff. Jimat itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, He Chang Tian dipenghalang air menjerit, dan salah satu paha He Chang Tian dipotong dilutut oleh kekuatan aneh. Mendengar teriakan He Chang Tian, kulit kepala orang mati rasa untuk beberapa saat. Langkah Xia Chen terlalu aneh. Rune itu datang dan pergi tanpa jejak. Orang-orang tidak melihat bagaimana Rune itu terbang keluar. Saya tidak melihat bagaimana jimat itu memotong paha He Chang Tian. Mereka tidak melihat apa-apa, tetapi He Chang Tian terluka parah. Metode aneh ini menakutkan. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan adalah serangan tak terlihat itu. Binatang kecil. Melihat tembakan Xia Chen, He Hong Zhang meraung, seluruh tubuhnya gelisah. Uff. Xia Chen membuang jimat lain. Kali ini, orang-orang melihat aliran cahaya mengalir ke penghalang air, tetapi setelah memasuki penghalang air, jimat itu menghilang, dan kemudian mereka melihat kaki He Chang Tian yang lain terpotong oleh sesuatu yang tajam. Gambar aneh itu membuat banyak orang kuat membuka mulut mereka. Pertama kali mereka tidak melihatnya dengan jelas, itu karena mereka tidak memperhatikan, dan kedua kalinya, mereka semua fokus, tetapi mereka masih tidak bisa melihat bagaimana kaki He Chang Tian patah. Orang tua, teruslah memarahi. Xia Chen mencibir, tangannya terbuka, masing-masing memegang jimat dalam jumlah besar, sebenarnya ada lusinan, jika ini ditaburkan, He Chang Tian akan dicincang menjadi lumpur. Baru pada saat itulah orang-orang mengerti bahwa ternyata He Chang Tian terjebak di penghalang air, dan semuanya sudah berakhir. Xia Chen menginginkan hidupnya tanpa usaha apapun. Ledakan. Di bawah kemarahan He Hong Zhang gelombang tiba-tiba pedang panjang itu terhunus, dan saat dia menunjukkan pedang panjang itu, aura milik pembangkit tenaga Divine Venerable Realm terpancar. Pada saat itu, angin dan awan bergulung, alam semesta berubah warna, dan seluruh dunia diselimuti lapisan kabut. Banyak sekali jalan yang meneru menjadi hening sesaat, dan ada lapisan dingin antara langit dan bumi. Apakah pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm akan bertarung? Seseorang berteriak ngeri. Jika powerhouses of the Divine Venerable Realm bergerak, bukankah dunia ini akan tenggelam? Jika kamu berani menembak, maka aku berjanji, ini adalah tembakan terakhir dalam hidupmu. Xia Guhong berdiri dengan tangan di belakang, menatap He Hong Zhang dengan tenang yang menunjukkan senjatanya, nadanya tenang, tetapi dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xia Guhong, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu masih sombong seperti dulu. Namun, ketika Dragon Fins musim panas yang besar menghilang, saya tidak tahu mengapa anda begitu percaya diri. Pada saat ini, Guntur dan Kilat melintas di antara langit dan bumi, dan awan gelap yang tak berujung datang. Di awan gelap tak berujung, seorang pria kuat terbungkus Guntur dan Kilat muncul. Bab 3715, Kekaisaran Ting Ungu Weng Taibei Begitu orang itu muncul, langit dan bumi berubah warna, sembilan hari bergetar, dan Guntur tak berujung meraung, seolah malapetaka akan datang. Begitu orang itu muncul, semua orang sepertinya tertekan oleh batu besar, dan menjadi sulit bernapas. Bahkan pembangkit tenaga yang ditinggikan dewa merasakan ledakan gentar, dan dia juga pembangkit tenaga yang ditinggikan dewa, tetapi tekanan dari orang ini begitu menakutkan, seolah-olah satu pikiran dapat menghancurkan dunia. Dan para jenius yang hadir bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat sosok yang menakutkan dalam hidup mereka. Menderu Guntur, dunia bergetar, dan seorang pria parubaya dengan tubuh kekar seperti menara besi muncul. Rambut panjangnya selendang, wajahnya dipotong seperti pisau, dan simbol Guntur melintas di matanya. Lihat langsung. Weng Taibei, penguasa generasi ke-17 dari kerajaan Siting, dia masih hidup. Seorang pria kuat di Divine Venerable Realm mengenali pria kuat yang diselimuti Guntur. Dikabarkan bahwa ketika kekaisaran Daxia tidak dibubarkan, kedua negara selalu berselisih, dan ada beberapa perang di tengahnya, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan kekaisaran Siting. Saat itu, Xia Guhong dan Weng Taibei adalah pahlawan muda dan talenta terkuat di kerajaan masing-masing. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh Bebu Yutan. Weng Taibei adalah tubuh Guntur bawaan, dan darahnya penuh dengan rune Guntur. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia bukanlah manusia, melainkan makhluk humanoid yang tersusun dari Guntur. Weng Taibei menyapu segala arah dalam hidupnya, tetapi dia kalah dalam dua pertempuran dengan Xia Guhong. Kedua kalinya dia kalah, dia dikejar dan dibunuh oleh Xia Guhong untuk sebagian besar Xi Yan Tian dan hampir terbunuh. Dan dalam dua pertempuran itu, satu di alam Raja Abadi, yang lain di alam Raja Rilem, dan kemudian Weng Taibei pergi ke alam yang mulia dewa. Dikatakan bahwa darah tertinggi telah diperbaiki menjadi kekuatan langit, dan dia akan menemukan front Xia Guhong Yixue. Malu. Sayangnya, pada saat itu Xia Guhong kehilangan istri tercintanya, dan semua pikirannya putus asa. Bahkan kekaisaran Xia besar dibubarkan olehnya, dan kemudian menghilang. Sekarang Xia Guhong telah muncul, dan Weng Taibei juga telah muncul. Saya tidak tahu apakah keduanya akan memiliki perang ketiga. Tuhan menghormati yang kuat. Tidak mungkin, tidak peduli berapa banyak perseteruan yang mereka miliki, mereka tidak akan bertarung di sini dengan kekuatan penuh. Lagipula, ada begitu banyak orang di sini, dan tiga ribu dunia akan segera terbuka. Jika Anda bertarung di sini, Anda akan melawan semua orang. Seseorang menggelengkan kepalanya, mengira keduanya tidak akan bisa bertarung. Begitu kekuatan alam yang mulia dewa meletus dengan kekuatan penuh, paksaan yang mengerikan akan menutupi seluruh Xi'an Tiandu. Dan pintu masuk ke tiga ribu dunia ada di sini. Jika mereka menghancurkan pintu masuknya, bahkan dewa yang kuat pun akan terkontaminasi dengan karma yang mengerikan. Ketika Wang Taibei tiba, dia terkejut selama sembilan hari, dan dia seperti dewa guntur yang turun, memandang ke bawah ke seluruh dunia. Ketika Long Chen melihat Wang Taibei, jantungnya berdebar kencang. Tidak hanya jantungnya berdebar kencang, bahkan Lei Linger tidak bisa duduk diam, dan hampir keluar dari ruang yang kacau lagi. Long Chen meminta Lei Linger untuk lebih tenang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di Divine Venerable Realm, dan dia juga pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama dengan Xia Guhong. Dia tidak berani memukulnya sekarang. Namun, kekuatan roh guntur yang keras pada orang ini membuat hati Long Chen tergelitik. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu dengan Lei Siu yang begitu menakutkan. Ketika dia melihatnya, pikiran pertama Long Chen adalah, jika dia membiarkannya ketika Lei Linger melahapnya, karena apa dia akan naik. Hanya ide ini, saya hanya bisa memikirkannya untuk saat ini. Long Chen memiliki pengetahuan diri, dan dia terlalu tidak penting di depan para dewa yang kuat. Ketika Wang Taibei muncul, He Hong Zhang dari Kekaisaran Tian Xi mengepalkan tangan Wang Taibei seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Juga minta senior untuk menyelamatkan Chang Tian. Pada saat ini, Yu King Suan berbisik di telinga Long Chen, tampaknya Kekaisaran Tian Xi sangat menargetkan Kekaisaran Burung Vermilien karena dukungan dari Kekaisaran Ziting. Yu King Suan baru saja datang ke Kekaisaran Suzaku. Dia tidak mengerti banyak hal tentang Kekaisaran Suzaku, tapi dia bisa mengerti situasi di depannya. Kekaisaran Suzaku dan Kekaisaran Ziting selalu menjadi musuh dalam sejarah, dan hubungannya tidak pernah sebaik ini. Sekarang melihat ekspresi He Hong Zhang, semuanya menjadi sangat jelas. Alasan mengapa Kekaisaran Tian Xi berani mengincar Kekaisaran Suzaku adalah Kekaisaran Ziting. Diinstruksikan. Terus terang, Kekaisaran Tian Xi hanyalah sekelompok anjing bodoh. Saat itu, mereka takut pada Kekaisaran Suzaku, jadi mereka mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, dengan patuh dan patuh. Sekarang sayapnya keras, dan seseorang di belakangnya memberinya daging untuk dimakan, dia mulai melawan Kekaisaran Suzaku. Long Chen berkata, dia telah sering melihat hal-hal seperti itu. Saat Long Chen berbisik kepada Yu King Suan, Weng Tai Bei berkata, Xia Gu Hong, Cepat atau lambat akan ada pertempuran antara kamu dan aku, tapi sekarang bukan waktunya untuk memulai, kamu juga orang yang berstatus, jadi jangan ikut campur dalam urusan generasi muda. Matamu tertuju pada pantatmu. Mata mana yang melihat kakak tertua saya mencampuri urusan generasi muda. Jelas orang-orang Kekaisaran Tian Xi tidak mampu kehilangan, dan mereka mengalahkan yang lebih muda dari yang lebih tua. Kakak laki-laki tertua saya memukul lelaki tua yang tidak tahu malu itu. Apakah itu dianggap ikut campur dalam urusan generasi muda? Sebelum Long Chen dapat berbicara, Guoran dengan sombong menunjuk ke arah Weng Tai Bei dan mengutuk. Dia tahu bahwa dengan dukungan Xia Gu Hong, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika dia tidak tampil saat ini, itu bukan dia. Guoran menunjuk hidung Weng Tai Bei dan memarahi semua orang, mengejutkan semua orang. Anak ini terlalu berani. Apakah dia tidak tahu bahwa jika Weng Tai Bei membunuhnya dalam keadaan marah, itu akan seperti menghancurkannya seperti semut. Tapi Guoran tidak peduli. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak hari ini, jadi dia selalu menemukan kesempatan untuk menunjukkan penampilannya. Selain itu, ini akan menyelamatkan Xia Gu Hong dari omong kosong dengan orang itu. Nak, kamu mencari kematian. Weng Tai Bei tidak berbicara. Ada suara di belakangnya, dan orang-orang menyadari bahwa ada lebih dari selusin orang berdiri di belakang Weng Tai Bei. Hanya saja orang-orang ini terbungkus petir, seperti kilat berbentuk manusia, berdiri di lautan guntur di belakang Weng Tai Bei, mereka tidak berbicara, dan tidak ada yang memperhatikan keberadaan mereka. Selusin orang ini semuanya adalah leisiu, dan mereka semua memiliki nafas yang luar biasa. Yang mengejutkan adalah bahwa di antara selusin orang, empat di antaranya memancarkan aura tertinggi, dan mereka ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang tidak memiliki aura tertinggi, nafas mereka sepadat gunung, mereka semua adalah master dari para master, jenius di antara para jenius, dan tekanan pada orang hanya sedikit lebih buruk daripada para jenius tertinggi. Dan orang di kepala, dengan rambut panjang dan shawl, membawa pedang panjang di belakang punggungnya, dan ada halo guntur samar di belakang kepalanya. Orang ini berada di puncak Divine Sovereign Realm, dan dia telah memadatkan Heavenly Dao King Mian, dan napasnya sangat menakjubkan. Orang ini sebenarnya berambut ungu. Jika Anda melihat lebih dekat pada rambut ungunya, ada tekstur kecil, dengan busur cahaya yang berkedip di atasnya. Tubuh guntur lain. Ada orang kuat di alam dewa yang berseru bahwa orang ini memiliki fisik yang sama persis dengan Weng Taibei. Bukankah itu Weng Taibei yang lain keluar? Orang-orang terkejut gelombang jika pria ini juga tumbuh dan menjadi dewa yang kuat, maka kekaisaran tingungu mungkin benar-benar mencapai puncak kekaisaran dan memandang rendah kerajaan lain. Kamu hanya mengejar kematian, kenapa? Apakah Anda ingin bertarung? Ayo daftar, aku, Guoran, tidak akan membunuh orang tanpa nama. Guoran menunjuk ke arah pria berambut ungu dengan ekspresi menghina di wajahnya. Sebenarnya Guoran ditatap oleh pria berambut ungu itu, kulit kepalanya terasa mati rasa, dan dia menyadari bahwa ini adalah lawan yang menakutkan. Namun saat ini banyak sekali orang yang menonton, mereka tidak boleh mundur, mereka tetap terlihat sombong. Karena kamu mencari kematian, aku, Weng Tianyao, akan memenuhimu. Melihat tantangan Guoran, pria berambut ungu Weng Tianyao keluar dari lautan ungu guntur di belakang Weng Taibei. Ah! Dan pada saat ini, jeritan melengking datang. Bab 3716, membunuh. Domain air Xia Chen telah menyusut menjadi hanya 10 kaki, tetapi saat ini, kekuatan domain air Xia Chen juga melemah dengan cepat. Demikian pula, He Chang Tian di alam juga kehabisan minyak, tubuhnya mulai hancur, dan darah dari yang maha tinggi telah menguap hingga kering. Dengan teriakannya, tubuh kedagingannya hancur berkeping-keping. Langit panjang! Mata He Hong Sang hendak terbelah, wajahnya berubah seketika, Xia Chen benar-benar membunuh He Chang Tian. Om! Tiba-tiba tombak api He Chang Tian menembus udara dan melesat ke arah He Hong Sang. Ledakan! Tiba-tiba, pedang panjang berwarna merah menyala jatuh dari langit, mengenai tombak panjang yang menyala itu. Tidak! Yang mengejutkan adalah raungan He Chang Tian yang tidak mau datang dari atas tombak api. Bang! Dengan ledakan keras, saat pedang panjang menebas tombak panjang, riak transparan muncul, dan kemudian dia melihat roh primordial He Chang Tian pecah berkeping-keping. Ternyata He Chang Tian tahu bahwa dia tidak bisa menjaga tubuhnya, jadi dia menempelkan roh primordialnya ke tombak, mencoba melarikan diri dan menjaga roh primordialnya. Bahkan Xia Chen tertipu, karena fluktuasi jiwa He Chang Tian ditutupi oleh fluktuasi api tombak. Sayangnya, He Chang Tian tidak bisa lepas dari persepsi Huo Linger, dan Long Chen membawanya dengan pedang. Yuan Shen terbunuh. Panggilan! Pedang api asli terbang kembali ke tangan Long Chen, Long Chen mengambil bunga pedang, dan membawa pedang api asli kembali ke ruang kacau, wajahnya tenang, dan dia berkata, Aku sudah mengatakan semuanya, bukan hanya hasilnya, tapi juga hidup dan mati. Kata-katamu tidak masuk hitungan, dan kata-kata tuanku yang ketiga tidak masuk hitungan. He Chang Tian meninggal, pembangkit tenaga listrik tertinggi terbunuh seperti ini, dan tiga ribu dunia dipenggal sebelum dibuka. Tian Jiao tingkat tertinggi, sebuah sekte mungkin tidak dapat melahirkan satu sekte selama puluhan ribu tahun, dan terlalu mengejutkan untuk dibunuh seperti ini. Debu naga He Hong Zhang sangat marah sampai rambutnya berdiri tegak, matanya merah darah, seperti singa yang ingin memakan orang, dan niat membunuhnya melonjak. Senang mengetahui bahwa saya Long Chen. Saya membunuh He Chang Tian hanya untuk memberitahu semua orang bahwa saya, Long Chen, tidak menimbulkan masalah, tetapi saya tidak pernah takut akan masalah. Saya tidak akan menggertak siapapun, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertak saya. Siapapun yang ingin mengambil nyawaku, aku akan menganggapnya sebagai musuh, dan untuk musuh, aku hanya punya satu kriteria, yaitu bunuh. Long Chen berkata dengan dingin. Begitu kata terakhir, bunuh keluar, entah kenapa, hati semua orang bergetar. Kata, bunuh keluar dari mulut Long Chen. Meskipun nadanya tenang, itu membuat orang merasa seperti berada di medan perang pembunuhan berdarah. Baiklah, 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 Long Chen, kan? Akademi Ling Kiao, bahkan akademi yang gagal berani menjadi sombong. Anda membunuh salah satu anggota keluarga He Saya, dan saya akan membantai seluruh keluarga Anda di Akademi Ling Kiao. Anda tidak bisa keluar dari tiga ribu dunia hidup-hidup, dan Anda akan dikejar dan dibunuh oleh kesombongan kerajaan Tian Si Saya. Dan Akademi Ling Kiao Anda akan dihancurkan oleh kerajaan Tian Si Saya. Tuanmu, kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kerabatmu akan dibunuh oleh kami. He Hong Sang menggertakkan giginya dan meraung. Hahaha. Begitu He Hong Sang menyelesaikan raungannya, seseorang tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Untuk mati, He Hong Sang sangat marah. Saat dia hendak mencabik-cabik orang yang menertawakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang menertawakannya sebenarnya adalah En Puda, penguasa istana pembunuh darah. Untuk sementara, dia terkejut dan marah. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak punya keluhan atau kebencian dengan En Puda. Mengapa En Puda mengincarnya? Meskipun kerajaan segel surgawi kuat, dia tidak berani menyinggung En Puda. Anda harus tahu bahwa orang-orang percaya di Hall of Blood Killing ada di sembilan surga dan sepuluh tempat, dan masing-masing dari mereka adalah pembunuh ulung. Jika ada yang menyinggung perasaannya, tidak peduli seberapa kuat kekaisaran itu, cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh pembunuh mereka. Yang paling penting adalah En Puda juga seorang master. Meskipun dia hanya dalam kondisi puncak raja-kerajaan, begitu kekuatan keyakinan digunakan, bahkan jika pusat kekuatan para dewa dan alam yang dihormati bertemu dengannya, dia harus menghindar. Hall Master En Puda, saya tidak memiliki keluhan antara kekaisaran Tian Xi dan Anda. Maksud kamu apa? He Hong Zhang berkata dengan marah. Meski marah, dia tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, ada semacam penjelasan untuk kata sebelumnya, mencari kematian. Selama dia tidak bodoh, semua orang bisa mendengar bahwa He Hong Zhang takut pada En Puda. En Puda tersenyum kecil dan melambaikan tangannya, aku tertawa, tidak ada hubungannya dengan keluhan pribadi, aku hanya tidak bisa menahan tawa karena itu lucu. Hancurkan Akademi Lingkiau Hehehe, ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Apakah Anda tahu kultifasi bayletian yang sebenarnya, Dekan Akademi Lingkiau? Tahukah Anda siapa penguasa kuil dewa perang Akademi Lingkiau? Apakah Anda tahu asal-usul Lingkiau Excalibur, Artefak Suci Kuno Akademi Lingkiau? Tahukah Anda bahwa ada karakter fosil hidup di Akademi Lingkiau, yang selamat dari era primordial? Petik 2 Kata-kata En Puda bergema di antara langit dan bumi, dan ekspresi kaget muncul di wajah banyak orang. Jelas, mereka tidak tahu latar belakang Akademi Lingkiau. Dan Long Chen memandang En Puda, matanya menyipit tanpa sadar, Long Chen tidak mempercayai pria gendut yang licik ini, dan dengan Rama akan berdiri dan berbicara untuknya. En Puda melanjutkan, Akademi Lingkiau adalah akademi pertama di sembilan surga dan sepuluh tempat. Ini memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam, yang berada di luar imajinasi Anda. Dan Long Chen adalah dekan cabang termuda dalam sejarah Akademi Lingkiau, yaitu calon dekan Akademi Utama, akademi dengan sejarah ratusan juta tahun, dan ahli waris yang Anda pilih, juga sesuatu yang Anda bisa memprovokasi. Long Chen memasuki Akademi Lingkiau, mulai sebagai tukang, dan bangkit seperti komet. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menyapu generasinya dan menyapu para pahlawan. Ming Hao Tian tidak memiliki lawan sebelum dia berlari ke Xiantian. Datang! Ketika saya pertama kali tiba di Xiantian, saya bahkan mengambil cabang bank komersial Long Teng, dan membunuh semua jenis pahlawan di domen Tianhuo. Bahkan Yan Su, yang dikenal sebagai putra Kaisarian, dibunuh dengan tangannya sendiri. Apakah kamu tidak mendengar? Long Chen dan mereka bertiga memasuki Pulau Jiuyu. Persetan denganmu, ibu, pria gendut, apa maksudmu? Liao bencang sangat marah dan mengutuk saat En Puda mengungkit Pulau Jiuyu. Tapi En Puda mengabaikannya dan melanjutkan, ketiganya bergabung untuk menghancurkan ratusan juta orang kuat di Pulau Jiuyu. Master Kuil Jiuyu, Liao bencang, secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan keyakinan yang telah diakumpulkan selama ribuan tahun. Tak satupun dari mereka mampu menjaga mereka bertiga. Dan Anda, He Hong Sang, hanyalah orang yang tidak dikenal, dan Anda berani mempermasalahkan tentang mengambil nyawa dekan Long Chen dan menghancurkan Akademi Lingqiao. Apakah Anda pikir itu konyol? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata En Puda, banyak orang memandang Long Chen dengan ekspresi ngeri. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Long Chen memiliki rekor yang menakutkan dan latar belakang yang luar biasa. Guoran dan Xia Chen sama-sama tercengang. En Puda justru memuji mereka. Apakah ini matahari yang keluar dari barat? Namun gelombang mereka segera menemukan bahwa ada banyak orang di kerumunan yang memandangi mereka dengan mata membara, dan orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku akan pergi, pria gendut-gendut ini sangat yin, ini untuk kita menjadi target tantangan semua orang. Guoran tiba-tiba mengerti. Pembangkit tenaga tingkat tertinggi semuanya sombong dan sombong. Semakin kuat lawan, semakin mereka tidak bisa melepaskannya, terutama yang terkenal, mereka akan menjadi target mereka. En Puda, yang membawa Long Chen ke langit sekaligus, saya khawatir mereka berdua juga akan menjadi sasaran banyak orang. Jika mereka memasuki 3.000 dunia, tidak perlu melakukan apapun. Tantangan ini tidak dapat dipenuhi. Apa dekan dewa termuda dalam sejarah? Aku telah mengalahkan dunia tak terkalahkan, bagaimana Ming Hao Tian bisa dibandingkan dengan Xi Yan Tian, kamu hanyalah katak di dasar sumur. Long Chen, aku akan melancarkan pertempuran hidup dan mati melawanmu sekarang, dan para pahlawan dunia akan bersaksi bersama. Apakah Anda berani setuju? Petik 2 Weng Tianyao adalah yang pertama berdiri, pedang panjang guntur menunjuk ke arah Long Chen, dan dia berteriak dengan dingin. Bab 3717, Buah Dao Surgawi Tertinggi Weng Tianyao berdiri dan mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Di atas pedang panjangnya, busur guntur tak berujung berkedip dan menyelaukan. Ini adalah senjata guntur. Guntur bergemuruh, dan alam semesta berubah warna. Pedang gila, bukankah itu senjata ajaib eksklusif Weng Taibei? Itu sebenarnya ada di tangannya, apa hubungan mereka? Seseorang berseru. Pedang gila adalah senjata ajaib yang diperoleh Weng Taibei di alam rahasia kuno ketika Weng Taibei masih muda. Mengikutinya untuk menaklukkan dunia, dia membangun prestise yang tak ada habisnya, dan itu adalah senjata yang membuat banyak orang kuat takut akan angin. Ini adalah artefak alam yang sangat terkenal, dan di antara artefak alam, senjata ajaib sistem guntur sangat langka, jadi senjata ajaib ini sangat terkenal. Dikatakan bahwa Weng Taibei memegang pedang gila ini dan berlari liar ke segala arah. Meskipun dia dikalahkan oleh Xia Guhong dua kali, pada akhirnya dia melarikan diri dengan senjata ajaib ini. Bisa dibilang senjata sakti ini setara dengan nyawa Weng Taibei. Sekarang senjata ajaib ini benar-benar muncul di tangan Weng Tianyao. Dapat dilihat bahwa hubungan keduanya jelas tidak biasa. Meski keduanya bermarga Weng, dalam hubungan antara klan abadi, marga yang sama tidak masalah, bahkan antara ayah dan anak, hubungan belum tentu dekat. Lagi pula, umur orang yang kuat di dunia abadi terlalu lama, dan mereka dapat menghasilkan terlalu banyak anak dalam hidup mereka, jadi di dunia abadi, hubungan antara Tuan dan murid seringkali lebih besar daripada hubungan ayah dan anak. Jika Weng Taibei dapat memberikan senjata ajaibnya kepada Weng Tianyao, dia mungkin menganggap Weng Tianyao sebagai penggantinya. Pedang panjang Weng Tianyao terhunus, dan guntur terjerat di sekujur tubuhnya. Senyum muncul di sudut mulut Long Chen, dan aku tahu bahwa lelaki gemuk yang mati ini tidak menahan kentut yang baik. Dia menyanjung, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menjadi target semua orang. Yang disebut teks tidak memiliki tempat pertama, dan seni bela diri tidak memiliki tempat kedua. Tetapi bagi para praktisi, tidak ada yang ingin menjadi lebih rendah dari yang lain, terutama yang sederajat. Mereka harus membedakan antara pemenang dan pecundang. Karena alasan ini, saya tidak tahu berapa banyak Tianyao yang baru saja meninggal dengan nama palsu. Rutinitasnya sangat sederhana, niatnya jelas, tetapi sangat efektif. Bakat tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Long Chen, dan mereka sangat ingin mencoba. Dapat dikatakan bahwa tujuan En Puda telah tercapai. Menghadapi begitu banyak tatapan provokatif dari Tianyao, kesombongan Long Chen tiba-tiba muncul, dan dia menatap Weng Tianyao dengan dingin. Aku menyukai senjata itu, dan aku akan berada di samping mayatmu dan mengambilnya. Tanggapan Long Chen telah mengangkat semangat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tanggapan Long Chen sangat mendominasi, dan kedua tuan itu akan berperang. Hahaha, aku tidak malu mengatakan hal sebesar itu. Karena saya berani mengatakan hal sebesar itu, mengapa saya masih berdiri di sana seperti kura-kura dengan kepala mengecil, tetapi tidak berani keluar. Weng Tianyao mencibir. Aku terlalu malas untuk membuang energiku, karena jika aku mengalahkanmu, orang tuamu akan menembak. Dengan cara ini, kakak laki-laki saya Guhong juga akan mengambil tindakan. Saya tidak ingin kakak laki-laki Guhong ikut campur dalam urusan saya. Saya pikir yang terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan keluhan mereka sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Maksudmu, kamu pasti bisa mengalahkanku. Weng Tianyao mencibir di wajahnya. Pasti memenangkanmu, tetapi sulit untuk membunuhmu. Lagi pula, ada banyak dari Anda, dan kami sedikit, jadi akan sedikit rugi untuk bertarung. Selain itu, Fatian yang jahat itu, maupun Liao Bencang yang memegang wajah keledai bukanlah hal yang baik. Begitu ada perkelahian, mereka pasti akan menindak saya. Jadi, jangan seperti orang cerewet yang memarahi jalanan, tunjukkan batas bawah IQ Anda di sana, jika Anda ingin menantang saya, saya akan menunggu Anda di 3.000 dunia. Petik 2 Long Chen berkata dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat yang lain, saya tahu, Anda telah ditipu oleh Fatian, dan Anda ingin menginjak mayat saya untuk mencapai prestis Anda. Tapi tidak masalah, jalan latihan adalah jalan tanpa jalan kembali, dan saya tidak keberatan orang lain menantang saya. Jalan menuju yang kuat bukanlah sesuatu untuk ditanggung, dilepaskan, dimohon, atau dibenarkan. Siapapun dapat menembak saya dengan alasan apapun dan alasan apapun. Demikian juga, saya tidak membutuhkan alasan atau alasan apapun untuk membunuh Anda. Sama seperti He Chang Tian barusan, sebelum pertempuran, dia sombong dan mendominasi, dan setelah dia kalah, dia menangis dan memohon belas kasihan. Jadi, Anda bisa menantang saya sesuka hati, tetapi setelah dikalahkan oleh saya, ingat, jangan berlutut dan memohon belas kasihan, karena saya tidak akan berbelas kasih. Petik 2 Mungkin karena terlalu banyak pengalaman, trik MDA baginya adalah trik untuk mengelabui anak-anak. Tetapi ada beberapa idiot yang tertipu. Jika itu normal, mereka akan menantang Long Chen, dan semua orang akan belajar satu sama lain secara adil, dan itu bukan apa-apa. Namun di 3.000 dunia, setiap orang tidak hanya memiliki waktu yang berharga, tetapi juga dikelilingi oleh bahaya. Tantangan saat ini adalah menginginkan nyawa Long Chen, jadi selama seseorang berani menantangnya tanpa berpikir, dia akan membunuhnya. Titik Hanya saja beberapa hal harus disampaikan terlebih dahulu. Long Chen memperingatkan mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka tidak bisa menyalahkan Long Chen. Saat mereka membunuh mereka, Long Chen bisa merasa nyaman. Tepat ketika dia membunuh He Chang Tian, Long Chen membuat penemuan yang mencengangkan, yaitu pucuk pohon Tian Dao menghasilkan buah merah. Pada buah itu, ada rune api, dan buahnya mengandung fluktuasi yang menakutkan, dan fluktuasi itu adalah nafas dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Long Chen membunuh Tian Jiao Moluo Tianye tertinggi dari keluarga Moruo, dan juga membunuh Ji Wuying dari Blood Killing Hall, tetapi pohon Tian Dao tidak menanggapi. Long Chen berpikir bahwa buah dari pohon Tian Dao terbatas pada generasi pertama bayi. Tapi hari ini He Chang Tian terbunuh, dan pohon Dao Surgawi menghasilkan buah yang aneh. Long Chen patah hati. Menurut pengalaman masa lalu, ini mungkin buah tertinggi. Mengingat kematian Moruo Tianye dan Ji Wuying, Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa lengan tertinggi Ji Wuying dipertahankan dan tidak kembali ke langit dan bumi, sehingga pohon Dao Surgawi tidak dapat menyerap kekuatannya. Adapun tulang tertinggi Ji Wuying, Long Chen ingin menebangnya sendiri gelombang tidak ingin menghancurkannya, tetapi ia lolos, dan pohon Dao Surgawi masih tidak menyerap kekuatannya. Dan He Chang Tian meninggal, dan darah tertinggi tersebar di antara langit dan bumi, dan akhirnya diserap oleh pohon Tian Dao, memadatkan buah Surgawi tertinggi. Penemuan ini mengejutkan Long Chen sendiri. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak memiliki ide yang membuat jantungnya berdetak kencang, yaitu, untuk membunuh lebih banyak pembangkit tenaga tingkat tertinggi, dapatkah Anda memiliki buah Surgawi yang lebih tinggi? Namun, Long Chen selalu merasa sedikit canggung untuk membunuh demi menjarah. Namun, ucapan En Puda langsung membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Sementara Long Chen marah, dia juga memiliki pikiran jahat, karena kamu mencari kematian, maka tidak heran aku. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu mengatakan bahwa kamu tidak berani bertarung. Mengapa Anda berbicara omong kosong? Apakah Anda menutupi ketakutan Anda? Apa dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, Sial? Sisi Weng Tianyao adalah kelas tertinggi. Pria kuat itu mencibir dengan ekspresi jijik, tampaknya berpikir bahwa Long Chen sedang mencari alasan. Long Chen, jika kamu ingin membunuh seseorang, lakukan saja. Bersamaku, Xia Guhong, tidak ada yang bisa mengubah langit di sini. Xia Guhong berbicara, dan ketika Xia Guhong berbicara, banyak orang gemetar. Bab 3718, Sasaran Kritik Publik Nada bicara Xia Guhong tenang, tetapi penuh percaya diri dan mendominasi. Bahkan di hadapan Weng Taibei, mantan musuh yang kuat, He Hong Zhang, orang yang kuat di Kerajaan Dewa, dan potensi ancaman seperti Liao Bencang dan En Puda, Xia Guhong berani mengatakan hal seperti itu, yang mengejutkan banyak orang untuk sementara waktu. Dan penuh kekaguman. Xia Guhong, karakter yang memimpin era, pahlawan yang penuh legenda, mungkin hanya orang sekuat itu yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, inilah orang kuat yang sebenarnya. Aku tahu kakak tertua memiliki kekuatan, tapi lupakan saja. Anda melihat mata lelaki gendut itu berputar, hanya ingin melihat saya mengambil gambar, dan kemudian mengajari murid dan cucunya untuk mempelajari kelemahan saya. Di antara generasi yang sama, saya tidak takut pada pria kuat manapun, tetapi ketika orang lain menggali lubang, saya melompat ke dalamnya dengan bodoh, yang berarti saya jatuh ke dalam rencana pria gendut yang mati ini. Itu tidak layak, biarkan dia hidup lebih lama. Lagi pula aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan pedang itu. Long Chen merentangkan tangannya dan tidak peduli untuk menjadi otentik. Mungkin di antara mereka semua, Long Chen paling takut pada En Puda, karena pria gendut ini lebih berbahaya dari siapapun. Meskipun Long Chen pernah bertarung melawannya di Ming Hao Tian, pada saat itu, En Puda selalu bersikap sangat hati-hati dan biasa-biasa saja. Sekarang semakin Long Chen memikirkannya, semakin salah dia. Orang ini memiliki terlalu banyak trik dan dia harus menjaganya. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Xia Guhong menganggup dan tidak berkata apa-apa. Xia Guhong, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, jadi kamu bersembunyi di Istana Dionysus. Apa? Apakah Anda masih akan bersembunyi? Lebih baik terkena sinar matahari jika Anda memilih hari lain. Bagaimana dengan keluhannya? Melihat Long Chen menolak untuk bertarung, Weng Taibei membuka mulutnya dan menatap Xia Guhong dengan mata membara. Xia Guhong berkata dengan acu tak acu, saya sekarang adalah murid Istana Dionysus, dan saya telah melewati usia bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Dendam di masa lalu sudah lama hilang, apalagi sejak istri saya pergi, saya tidak tahu perjuangan seperti ini. Kepentingan apapun. Hati semua orang terkejut, dan mereka semua diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat aura seorang kaisar, seperti kaisar surga memandang rendah para pahlawan zaman itu. Pahlawan macam apa itu Xia Guhong, tapi dia tidak bisa lulus ujian karakter cinta. Setelah Luo Qingying meninggal, hati hegemoni Xia Guhong juga mati. Sekarang menghadapi tantangan musuh lama, ia menjadi tenang seperti air. Orang-orang berharap untuk melihat kembali sosok heroik Xia Guhong. Apa? Mantan pahlawan itu sebenarnya menggunakan orang mati sebagai alasan, Xia Guhong, kamu telah jatuh. Xia Guhong seharusnya tidak melawan, tapi Weng Taibei tetap tidak menyerah, dan berkata dengan dingin. Ketika Weng Taibei mengucapkan kata-kata ini, banyak orang berubah warna. Kisah Xia Guhong dan Luo Qingying adalah simbol kesucian. Cinta tak tergoyahkan Xia Guhong untuk Luo Qingying telah membuat banyak orang mengagumi dan mengagumi. Weng Taibei menggunakan Luo Qingying untuk merangsang Xia Guhong terlalu vulgar. Anda dapat berbicara. Jika Anda tidak dapat berbicara, cukup jepit pantat Anda dan jangan menyemprotkan kotoran. Guo Ran sangat marah, menunjuk Weng Taibei dan mengutuk, seolah ingin mempercepat postur pembunuhan. Selama waktu yang saya habiskan bersama Xia Guhong, apakah itu Xia Chen atau Guo Ran, mereka semua menghormati kakak tertua ini. Kecuali Long Chen, orang yang paling mereka kagumi. Weng Taibei sangat berlebihan, mereka semua beberapa tidak bisa menahannya. Saya saat ini rendah dalam kultivasi. Jika saya sama dengan Anda, jika saya tidak memotong Anda menjadi saus daging, saya akan menjadi nama belakang Anda. Guo Ran memarahi dengan gigi terkatup. Tidak hanya Long Chen dan yang lainnya yang marah, tetapi banyak orang kuat yang hadir memelototi Weng Taibei, yang jelas-jelas senior. Kata-kata ini terlalu kejam dan tidak memiliki sikap seorang master. Guo Ran, lupakan saja, seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum membaik sama sekali, hanya mengandalkan air liur untuk mempertahankan penampilannya. Tidak ada artinya bersaing dengannya. Ayo pergi, ayo minum. Melihat omelan dan kemarahan Guo Ran yang tidak dapat dikenali, Xia Guhong tersenyum sedikit, mendatangi Guo Ran, menepuk bahunya, dan menyuruhnya untuk tidak terlalu bersemangat, dan menepuk Long Chen dan Xia Chen pada saat yang sama, karena dia menemukan bahwa Long Chen wajah Chen begitu suram sehingga sedikit menakutkan, dan matanya berputar dengan niat membunuh. Siapa Xia Guhong? Sekilas, saya bisa melihat pikiran Long Chen. Pada saat ini, Long Chen ingin setuju untuk melawan Wang Tianyao, membunuh Wang Tianyao, dan menamparkan wajah Wang Taibei, untuk melampiaskannya. Tapi Xia Guhong menepuk bahu Long Chen, dan Long Chen menyingkirkan amarahnya. Xia Guhong memiliki pengendalian diri yang tinggi dan tidak menganggap serius hal semacam ini, tapi dia tidak bisa, mungkin sikap Xia Guhong, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tetapi ketika Xia Guhong mengatakan ini, Long Chen tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Sial, tunggu aku, tidak bisa merawat yang tua, dan tidak bisa membunuh yang muda. King Xuan telah melihat senior, Xia Guhong datang, dan Yu King Xuan buru-buru memberi hormat. Siapa nama seniornya? Kakak, seniornya kacau, atau kamu harus memanggilku senior? Long Chen melihat penampilan sopan Yu King Xuan. Untuk beberapa alasan, melihat wajahnya, sebagian besar kemarahan di hatinya baru saja menghilang, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Dia tertawa dan menggoda. Ya, panggil saja dia kakak, kata Xia Guhong sambil tersenyum. Wajah cantik Yu King Xuan sedikit panas, Long Chen melakukan ini dengan sengaja, biarkan dia menelepon dengannya, untuk menunjukkan hubungan dekat di antara mereka. Yu King Xuan mau tidak mau membuat wajah imut ke Long Chen, hanya untuk Xia Guhong memberi hormat lagi. King Xuan telah bertemu kakak Guhong. Saat Yu King Xuan menyapanya, para murid kekaisaran Suzaku di belakangnya dengan tergesa-gesa memberi hormat satu per satu, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Ini adalah sosok legendaris, berapa banyak orang kuat yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka sepanjang hidup mereka. Setelah upacara, semua orang mengucapkan beberapa kata sopan, dan semua orang kembali ke restoran untuk melanjutkan minum, sementara Weng Taibei dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan menyaksikan Long Chen dan yang lainnya pergi. Perselisihan berakhir ketika pangeran kekaisaran Tian Shi terbunuh. Banyak orang juga melihat jatuhnya Tianjiao tingkat tertinggi dengan mata kepala sendiri. Meskipun pertempuran antara Long Chen dan Weng Tianyao tidak terjadi, itu cukup mengejutkan. Hidup Long Chen ini milikku, dan aku akan membunuh siapa saja yang berani ikut campur. Melihat bagian belakang kepergian Long Chen, Weng Tianyao mengertakan gigi dan berkata dengan dingin. Long Chen mengucapkan kata-kata liar, tetapi tidak menanggapi, yang membuatnya marah dan langsung mengumumkan bahwa orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertempuran di antara mereka. Ini lelucon besar, aku hanya ingin membunuhnya. Jika Anda tidak setuju, saya akan membunuh Anda juga. Akibatnya, kata-kata Weng Tianyao tiba-tiba membuat marah Jiuyu Raksasa. Anak muda, jangan terlalu sombong, berhati-hatilah agar angin meniup lidahmu. Long Kinian yang dipenuhi darah mencibir. Long Chen adalah sosok paling populer di Ming Hao Tian gelombang mewakili arogansi terkuat Ming Hao Tian. Tidak peduli siapa yang melepaskan kepalanya, dia akan menjadi terkenal dan naik ke langit dalam satu langkah. Apakah semua orang akan membiarkannya pergi karena kata-katamu? Kamu terlalu naif? Jika kamu ingin membunuh Long Chen, mari kita semua berbicara sesuai kemampuanmu. Ji Wuming juga berbicara, tetapi dia sama berbahayanya dengan tuannya, dan menunjukkan manfaat membunuh Long Chen. Saat Jiuyu Raksasa, Long Kinian, dan Ji Wuming berbicara, yang terpilih dari surga tertinggi lainnya mencibir, jelas sangat tidak puas dengan kata-kata Weng Tianyao. Hahaha, lelucon yang sangat besar, jika ada yang tidak setuju, datang saja padaku dan mati. Weng Tianyao tertawa keras, dan pedang petir terhunus lagi, menunjuk ke arah para pahlawan dengan dingin. Niat membunuh di mata pertama Jiuyu Raksasa meningkat, dan dia akan bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Liao Bencang. Tidak ada gunanya mengatakan kata-kata kasar sekarang, mari kita lihat kebenaran di 3000 dunia. Mengikuti kata-kata Liao Bencang, semua Tianjiao mendengus dan perlahan bubar, tapi senyum puas muncul di sudut mulut Npuda. Bab 3719, Papan Pendek Xia Chen Xia Chen, kamu benar-benar luar biasa, bahwa He Chang Tian sama sekali bukan lawanmu, kamu tidak lucu, kamu bersembunyi terlalu dalam, dan aku mengkhawatirkanmu dengan sia-sia. Di restoran, Guoran memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, tetapi matanya penuh dengan rasa iri. Tidak, kamu benar-benar harus mengkhawatirkanku, ayo pergi. Xia Chen berdiri. Kemana kamu pergi? Guoran bertanya dengan bingung. Mereka berlima baru saja kembali ke restoran dan memesan makanan lagi. Mengapa mereka pergi sebelum mereka makan? Kamu bilang mau kemana? Pergi untuk mendirikan kios. Dalam pertempuran barusan, semua uang yang Anda hasilkan sebelumnya hilang. Jika Anda tidak menghasilkan uang, di 3.000 dunia, apa yang akan Anda gunakan untuk melawan orang lain? Kata Xia Chen dengan wajah pahit. Dalam pertempuran tadi, dia tampan, tapi dia menghonsumsi begitu banyak jimat. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa buruk. Master Rune sedang membakar uang saat dia bertarung. Meskipun Xia Chen bersama Long Chen, keluarganya kaya, tetapi dia siap menghadapi bahaya. Anda harus menyimpan jimat yang cukup di tubuh Anda agar merasa aman. Jika Master Rune kehabisan jimat, itu adalah hal yang paling mereka takuti, jadi setiap Master Rune perlu menyimpan jimat yang cukup, dan jimat yang cukup, agar mereka merasa aman. Meskipun makanan lezat baru saja tiba, Xia Chen sedang tidak ingin memakannya. Dia sangat ingin menebus kekalahannya. Tidak? Setelah beberapa kata dengan Xia Guhong dan yang lainnya, dia sangat ingin menyeret Guoran untuk mendirikan kios. Lalu mengapa kamu tidak mendirikan kios? Aku tidak akan pergi. Hampir semua barang saya sudah saya jual, dan sisanya untuk saya pakai sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa membantumu. Guoran beberapa tidak mau pindah. Kamu harus menyapaku. Saat saya menggambar, Anda berkedip, batuk, batuk. Itu tidak berkedip, itu hanya Zhang Luo, pasti ada seseorang yang mengumpulkan uangnya, kan? Kata Xia Chen. Guoran ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xia Chen menariknya pergi, tidak memberinya kesempatan untuk bermalas-malasan. Begitu keduanya pergi, Long Chen, Yu Qingxuan dan Xia Guhong ditinggalkan di atas meja. Melihat Guoran ditarik dengan enggan, Yu Qingxuan merasa sangat lucu. Tapi meski lucu, dia juga tergerak di matanya. Dia dapat sepenuhnya merasakan bahwa hubungan intim antara Long Chen dan mereka bertiga adalah sesuatu yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Saya berpikir tentang bagaimana kepercayaan antar orang bisa mencapai level ini. Dia dibawa ke Yantian Senzong sejak dia masih kecil. Meskipun tuannya adalah Dong Fangzicu, dia tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Biasanya, para pelayan di Yantian Senzong merawatnya. Semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dia tidak memiliki teman dan tidak memiliki masa kecil. Satu-satunya hobinya adalah latihan dan alkimia. Yu Qingxuan tidak merasakan apa-apa, karena dia dilahirkan seperti ini, jadi dia merasa hidup harus seperti ini. Tetapi ketika dia tumbuh dewasa dan lebih banyak berhubungan dengannya, dia menemukan bahwa banyak orang memiliki teman dan pasangan yang dapat bermain dan mengambil risiko bersama. Saat itu, dia merasakan emosi yang disebut kesepian. Dia juga mencoba berteman, tetapi statusnya ditakdirkan untuk tinggi badannya. Bahkan jika dia menurunkan postur tubuhnya, orang lain sangat kagum padanya. Orang-orang yang berhubungan dengan Yu Qingxuan takut akan identitasnya atau menginginkannya. Obat mujarabnya. Karena dia adalah periobat mujarab, dia bisa memberikan pil secara acak, dan bagi orang lain, itu mungkin harta yang bisa mengubah nasib mereka. Yu Qingxuan mencoba membantu orang lain dengan tulus, tetapi dia tidak pernah merasakan persahabatan yang tulus seperti itu. Orang-orang memperlakukannya sebagai teman. Jadi ketika dia bertemu Longchen, mata tegas Longchen sangat menyentuhnya, dan dia akhirnya merasakan rasa mempercayai seseorang dengan sepenuh hati dalam hidupnya. Sekarang, melihat pertukaran emosional tanpa pamri antara Longchen dan Xia Guhong, Xia Chen, dan Guo Ran, hatinya penuh dengan keharuan, dikelilingi oleh sekelompok orang yang dapat dipercaya, kebahagiaan semacam itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Xia Chen memang kuat, tapi Fuxiu terkenal suka membakar uang, Longchen, kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Xia Guhong tidak bisa menahan tawa saat dia melihat keduanya pergi. Tidak apa-apa, lagi pula selain berkelahi dan membunuh, aku juga sesekali berbisnis. Longchen tersenyum. Apakah bisnismu hanya merampok bisnis Longteng? Kata Xia Guhong sambil tersenyum. Ini bukan perampokan, paling-paling merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Lagi pula, uang mereka tidak baik. Selama mereka tidak mengakuinya, saya akan mengambilnya dengan ketenangan pikiran. Longchen sangat alami, seolah-olah perampokan bukanlah apa-apa baginya. Longchen memberitahu Xia Guhong dan Yu King Suan tentang masalah perusahaan Longteng. Yu King Suan sangat menghina praktik firma Longteng yang menggunakan orang yang tidak bersalah untuk berkorban, jadi Longchen merampok firma Longteng. Apa masalahnya? Begitu Xia Chen dan Guoran turun, ada keributan di bawah. Ternyata orang-orang kuat kerajaan Suzaku malu untuk datang, namun tidak berani melangkah jauh, sehingga mereka berkeliaran. Begitu Xia Chen dan Guoran datang, mereka langsung terlihat oleh mereka. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan mendirikan lapak untuk berbisnis, orang-orang ini langsung menawarkan diri untuk membantu. Segera Xia Chen menemukan tempat yang cocok. Awalnya tempat ini ditempati oleh seseorang, tetapi barang yang dijualnya terlalu tidak populer dan bisnisnya sangat buruk. Ketika Xia Chen tiba, dia membayar biaya transfer dan tiga jimat, dan menurunkan stan. Jadi, Xia Chen mulai mengukir jimat di tempat. Murid-murid bertugas memanggil orang-orang untuk propaganda, dan tak lama kemudian banyak orang berkumpul. Xia Chen menunjukkan keahliannya sebelumnya dan dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi He Chang Tian. Banyak orang melihatnya, dan mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya kekuatan jimat itu. Saat ini Xia Chen mengukir jimat di tempat, dan tiba-tiba banyak orang mulai membayar untuk membelinya, tetapi tidak banyak jimat yang bisa dijual Xia Chen. Setelah terjual habis, semua orang hanya bisa menunggu. Setelah seri panjang, bisnisnya sangat bagus. Tentu saja Xia Chen tidak akan menuliskan jimat yang terlalu canggih itu, karena jimat ini memakan waktu terlalu lama. Dia hanya menuliskan jimat yang relatif sederhana dan praktis, seperti jimat teleportasi, jimat transfigurasi, dan jimat tembus pandang, jimat nafas tersembunyi, jimat pengganti, del. Kekuatannya tidak kuat, tetapi bisa menyelamatkan nyawa bila digunakan dengan baik. Untuk jenis jimat ini, Xia Chen memegang pena prasasti dan menyesuaikan berbagai cairan prasasti. Dengan satu sapuan pena, selembar kertas, selembar kertas yang tampaknya tidak mencolok, langsung diberkahi dengan fluktuasi kehidupan, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Lihat, itu masih sedikit sulit dipercaya. Xia Chen menjual jimat, dan pembeli memiliki prioritas tertentu untuk ditukar dengan bahan formasi dan prasasti untuk jimat, karena Xia Chen kekurangan barang-barang ini, dan untuk kristal raja abadi, dia tidak terlalu peduli. Begitu stan Xia Chen dibuka gelombang, banyak orang berbondong-bondong ke sana. Untungnya, para murid kerajaan Suzaku membantu, jika tidak, hanya Gu Oran yang akan sendirian. King Xuan, kenapa kita tidak mendirikan warung juga? Anda membuat alkimia di tempat, saya akan membodohi Anda, menghasilkan uang, dan menghasilkan lima setiap dua. Long Chen melihat Yu King Xuan tersenyum saat dia melihat Xia Chen dan yang lainnya sibuk di kejauhan. Sosok itu tampaknya sangat tertarik, kata Long Chen sambil tersenyum. Tidak, jika Kasim Wei mengetahuinya, dia akan mengomel untuk waktu yang lama, dan dia akan membuat laporan kecil kepada Kaisar, dan dia akan dimarahi. Yu King Xuan menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan dunia tempat matahari bersinar menjadi gelap dalam sekejap. Hati Long Chen membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan melihat bahwa ilmu hitam telah menginfeksi separuh langit. Long Chen tersenyum. Ini menarik sekarang, dan ada musuh lain. Bab 3720, Musuh Dunia Iblis. Iblislah yang datang. Ketika awan gelap menutupi langit dan bumi, banyak orang berseru dan menatap langit, dengan kewaspadaan dan ketakutan di mata mereka, dan beberapa orang bahkan menunjukkan kepanikan di mata mereka. Energi Iblis tak berujung melintasi kehampaan. Di dalam energi Iblis itu, orang melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan aura Iblis di tubuh mereka. Mata mereka dingin, menatap orang-orang di tanah, dengan cibiran di sudut mulut mereka. Setan selalu menjadi musuh umat manusia. Ada kebencian yang tak terpisahkan antara kedua ras. Setan selalu menganggap umat manusia sebagai makanan untuk darah. Dalam sejarah, ada pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya antara umat manusia dan dunia Iblis. Setelah setiap pertempuran yang menentukan, kedua belah pihak membayar harga yang sangat mahal. Namun ketika tidak ada pertempuran yang menentukan, ras manusia dan ras Iblis terkadang memiliki beberapa keterikatan, terutama di beberapa tempat di mana dunia Iblis dan dunia manusia terhubung, akan ada dunia di mana manusia dan Iblis hidup berdampingan. Di dunia ini, manusia dan Iblis akan melakukan perdagangan, bahkan kawin campur, menghasilkan keturunan Bibrida manusia dan Iblis. Namun, setiap kali terjadi pertempuran berdarah antara Iblis dan manusia, Bibrida ini akan dikejar dan dibunuh oleh manusia dan Iblis pada saat yang bersamaan. Baik manusia maupun Iblis tidak mengenali keberadaan mereka dan berpikir bahwa mereka seharusnya tidak muncul. Di dunia ini. Namun, setiap kali pertempuran yang menentukan selesai, itu akan memasuki masa perbaikan yang panjang. Manusia dan Iblis akan mulai berdagang dan kawin campur. Ini adalah fenomena yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang, tetapi fenomena ini, apakah itu manusia, bahkan setan tidak dapat dilarang. Jadi, selama perang, meskipun manusia dan monster saling bermusuhan, mereka belum mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati begitu bertemu. Namun, meski kedua belah pihak tidak melakukannya secara langsung, semua orang tahu bahwa begitu ada kesempatan, apakah itu ras manusia atau ras Iblis, mereka tidak akan ragu untuk saling membunuh. Jadi, ketika Iblis yang kuat datang, orang-orang tiba-tiba menjadi gugup, dan beberapa orang jenius yang berdarah dan suka berperang diam-diam mengepalkan senjata mereka dan membantai Iblis. Itulah kewajiban setiap umat manusia. Juga kemuliaan. Awan hitam meraung melewati langit, dan energi Iblis menyapu langit. Adegan itu mengejutkan. Ada ratusan juta makhluk di awan hitam. Gerakan keterlaluan lainnya. Di pasukan Iblis, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura yang menakutkan. Selain aura pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia dewa, orang juga merasakan aura tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, di antara Iblis, ada juga kesombongan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Titik. Setan-setan yang kuat datang mengaum dan agresif, tetapi mereka tidak jatuh langsung ke dalam umat manusia, tetapi tinggal di tempat yang relatif terpencil di Xiantian. Apakah ini akan memberi kita kekuatan pelucutan senjata? Longchen memandangi kelompok pembangkit tenaga Iblis, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Setan datang dengan kekuatan besar, menyebabkan gerakan besar. Niatnya sangat jelas. Itu untuk memberi tahu umat manusia bahwa setan kita akan datang, jadi berhati-hatilah. Ketika Iblis yang kuat turun ke bumi, kabut hitam di langit perlahan menghilang, dan orang-orang secara bertahap melihat penampakan orang-orang ini. Ratusan juta setan yang kuat turun, tetapi ras mereka sangat berantakan. Beberapa setan kuat setinggi gunung, sementara beberapa setan kuat setinggi bayi, dengan bentuk aneh dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ada ratusan orang kuat di alam yang mulia dewa, dan bahkan ada puluhan ribu dewa setengah langkah. Sangat mengejutkan bahwa begitu banyak orang kuat datang. Dan di antara dewa-dewa yang kuat ini, ada empat monster dengan pisau panjang di punggung mereka, wajah hijau dan taring seperti hantu, tanduk di kepala mereka, rambut halus di tubuh mereka, dan nafas mereka sangat menakutkan. Begitu mereka muncul, mata mereka menatap Long Chen seperti pisau. Baik Long Chen dan Yu Qing Suan gemetar, seolah-olah mereka menjadi sasaran binatang buas yang haus darah. Monster dari klan Mora, mereka melihat. Long Chen tiba-tiba mengenali nafas keempat monster ini. Fluktuasi jiwa mereka agak mirip dengan Moruo Tianye, dan mereka pasti memiliki asal-usul tertentu dengan Moruo Tianye. Ditatap oleh mereka, Long Chen tiba-tiba merasakan semburan kulit kepala meledak, perasaan bahaya ekstrim, muncul di dalam hatinya, keempat monster ini sangat menakjubkan, saling menatap, dan bahkan membuat Long Chen sangat gelisah. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa fokus mata keempat orang itu bukanlah dia, tetapi Xia Guhong di sebelah Long Chen. Saudaraku, apakah kamu saling kenal? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xia Guhong menatap keempat monster itu dengan tatapan dingin di matanya, menganggup dan berkata, Aku tahu, ketika aku memasuki dunia iblis, merekalah yang pada akhirnya melukaiku dengan serius. Long Chen menghirup udara. Ternyata keempat monster ini sesaman dengan Xia Guhong, dan mereka telah melukai Xia Guhong dengan serius. Ada delapan dari mereka saat itu, dan saya membunuh empat dari mereka. Mungkin itu adalah kehendak Tuhan bahwa kita bertemu lagi. Xia Guhong memandangi keempat monster itu, dengan sedikit kesedihan di matanya, juga sedikit kesedihan di matanya. Dengan niat membunuh tanpa akhir. Long Chen tahu bahwa dia sedang memikirkan almarhum istrinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih penuh kebencian terhadap keluarga Moruo. Saudaraku, apakah kamu ingin kami membunuh mereka secara langsung? Kamu membersihkan yang lama, bagaimana kalau aku membersihkan yang kecil? Long Chen melihat pembangkit tenaga di menerace yang tak ada habisnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ketika Long Chen membuka mulutnya, Yu Qing Suan terkejut. Long Chen terlalu berani untuk bergabung dengan Xia Guhong untuk menyerang pasukan iblis. Apakah dia serius? Anda harus tahu bahwa pasukan iblis secara konservatif memperkirakan bahwa ada ribuan Tianjiao tingkat tertinggi, dan bahkan lebih dari umat manusia. Long Chen sebenarnya ingin menembak mereka. Xia Guhong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya keluar kali ini dan berjanji kepada pendeta tinggi bahwa saya tidak akan marah karena perasaan pribadi saya, jadi saya tidak bisa melakukannya karena keinginan egois saya sendiri, atau saya tidak bisa jelaskan kepada orang tua itu saat aku kembali. Misi saya adalah untuk melindungi Anda secara komprehensif. Dengan banyaknya saingan lama yang muncul, mungkin semuanya sudah diharapkan oleh pendeta, dan itu bisa dianggap sebagai ujian bagi saya. Long Chen dapat mendengarnya gelombang Xia Guhong sangat menghormati imam besar Istana Dionisian, tetapi sayangnya, Long Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang dia. Eksistensi macam apa Hyperius itu, yang bisa membuat pahlawan tak tertandingi seperti Xia Guhong memuja di dalam hatinya, dan bahkan bisa membawa pembangkit tenaga demon bersayap ke Istana Dionisus. Long Chen dapat merasakan bahwa di Istana Dionisian, setiap orang memiliki identitas yang luar biasa, tetapi orang-orang ini rela menjadi biasa-biasa saja, berfokus pada anggur dan anggur, terlepas dari urusan dunia, Istana Dionisian sendiri adalah misteri, dan imam besar bahkan lebih dari sebuah misteri. Xia Guhong mengabaikan keempat monster iblis itu. Setelah menonton Xia Guhong sebentar, keempat monster iblis itu mulai berbisik, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, kehampaan meledak, sayap yang menutupi langit menembus dinding langit, dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lorong luar angkasa. Terima kasih telah menonton!